Halo ke pretani petani Indonesia pasti jaya Oke bos bos ke pretani di seluruh Indonesia yang mana mulai dari para petani pedagang pengepul ataupun para pengejar cabai maupun tomat di seluruh Indonesia yang selalu diberikan kesehatan dan dilimpahkan riskinya di setiap harinya seperti biasa di channel Sonaki Indonesia setiap sore kita akan selalu menginformasikan untuk informasi harga cabai maupun tomat di setiap harinya yang mana mulai dari harga cabai maupun tomat di atau dari petani kemudian harga cabai tomat di pasokan pasar ataupun harga cabai dan tomat di tingkatan eceran tapi sebelum saya menginformasikan untuk informasi harga cabai dan tomat untuk kali ini semoga untuk para bos ke pretani atau para petani pedagang atau pengejar yang hadir di channel Sonaki Indonesia yang belum subscribe semoga berkenan untuk subscribe dan jangan lupa di like juga dan di share ke sosial media seperti grup Facebook atau grup grup WhatsApp supaya kita bisa saling menginformasikan kesama petani pedagang ataupun pengejar cabai dan tomat di seluruh Indonesia kemudian untuk informasi harga cabai maupun tomat hari ini yaitu tanggal 15 Maret 2021 untuk harga cabai selain cabai rawit merah yang sedikit demi sedikit mengalami penurunan untuk harga cabai rawit merah yang selalu naik hingga mencapai harga yang tinggi sekali yang kita bahas seperti ini untuk harga cabai maupun tomat hari ini khususnya pada harga cabai maupun tomat di pasokan pasar di pasar induk ramadjati Jakarta tanggal 15 Maret 2021 yang mana dengan perbandingan hari kemarin tanggal 14 Maret 2021 mulai dari harga cabai merah keriting atau CMK harganya menurun sekitar Rp2.000 per kilogram jadi harga kemarin Rp40.000 per kilogram hari ini hanya Rp38.000 per kilogramnya terus pada harga cabai merah besar atau TW dan sejenisnya ada kenaikan sekitar Rp1.000 per kilogramnya jadi harga kemarin Rp27.000 per kilogram untuk hari ini mencapai Rp28.000 per kilogramnya untuk hari ini terus di cabai rawit merah yang mengalami kenaikan sekitar Rp4.000 per kilogram harga cabai rawit merah yang hampir Rp100.000 per kilogram tapi lebih tepatnya harga rata-rata harga maksimal yaitu Rp99.000 per kilogram atau bisa dikatakan ada kenaikan sekitar Rp4.000 per kilogramnya terus pada harga cabai rawit hijau juga ada kenaikan sekitar Rp4.000 per kilogram jadi harga kemarin Rp32.000 per kilogram untuk hari ini mencapai Rp36.000 per kilogramnya pada harga tomat yang mana harga tomat cukup stabil yaitu harga maksimal untuk pasokan sekitar Rp90.000 per kilogram untuk hari ini tanggal 15 Maret 2021 khususnya di pasar Indukra Majati Jakarta informasi harga di pasokan pasar kita juga selalu menginformasikan harga cabai maupun tomat di eceran yang mana mulai dari harga cabai merah keriting untuk eceran rata-rata hari ini CMK atau cabai merah keriting yaitu Rp58.000 per kilogram eceran tertinggi Rp70.000 per kilogram eceran terendahnya Rp50.000 per kilogramnya untuk hari ini terus pada cabai merah besar yang mana cabai merah besar untuk hari ini ecerannya eceran rata-rata Rp54.000 per kilogram eceran tertinggi Rp70.000 per kilogram eceran terendahnya Rp37.000 per kilogramnya untuk hari ini terus pada harga eceran rata-rata Rp12.000 per kilogram eceran terendahnya Rp100.000 per kilogramnya untuk hari ini terus pada harga cabai rawit hijau untuk harga eceran rata-rata rawit hijau yaitu Rp66.000 per kilogram eceran tertinggi Rp100.000 per kilogram eceran terendahnya Rp50.000 per kilogramnya untuk hari ini pada harga eceran tomat hari ini untuk eceran rata-rata tomat Rp12.000 per kilogram eceran tertinggi Rp17.000 per kilogram eceran terendahnya Rp9.000 per kilogramnya untuk eceran tomat hari ini kemudian untuk informasi harga cabai maupun tomat dari petani hari ini yaitu tanggal 15 Maret 2021 yang mana harga cabai yang tinggi tapi untuk dari petani terkadang harganya tidak bisa ikut tinggi karena kekuatan pasar untuk di daerah itu memang sangat berbeda sekali untuk informasi harga mulai dari harga tomat hari ini yang mana ada yang laku sekitar Rp1.000 ada yang Rp2.000, Rp3.000 sampai Rp4.000 per kilogramnya dari petani jadi untuk harga kisarannya di berbagai daerah yaitu ada yang mulai dari harga Rp1.000 per kilogram sampai sekitar Rp4.000 per kilogramnya untuk harga tomat hari ini dari petani kemudian pada harga cabai yang selalu kita informasikan yaitu mulai dari cabai keriting terus cabai besar dan cabai rawit untuk harga cabai keriting mulai dari harga cabai hijau keriting dari petani untuk kisaran harganya mulai dari harga sekitar Rp10.000 per kilogram sampai sekitar Rp20.000 per kilogramnya dari petani untuk yang cabai merah keriting dari petani itu untuk kisaran harganya mulai dari harga sekitar Rp18.000 per kilogram sampai sekitar Rp35.000 per kilogramnya dari petani untuk cabai merah keriting terus pada harga cabai besar mulai dari harga cabai hijau besar dari petani yang mana untuk kisaran harganya mulai dari harga sekitar Rp10.000 per kilogram sampai sekitar Rp17.000 per kilogramnya dari petani untuk yang cabai merah besar dari petani itu untuk kisaran harganya mulai dari harga sekitar Rp18.000 per kilogram sampai sekitar Rp30.000 per kilogramnya dari petani terus untuk informasi harga cabai rawit yang mana memang harga cabai rawit juga berbeda-beda ada yang cabai rawit hijau ada cabai rawit cakra kemudian harga cabai rawit merah untuk harga cabai rawit hijau sendiri untuk kisaran harganya mulai dari harga sekitar Rp19.000 per kilogram sampai sekitar Rp33.000 per kilogramnya dari petani untuk cabai rawit hijau terus pada harga cabai rawit cakra atau cabai rawit putih untuk kisaran harga hari ini yaitu mulai dari harga Rp20.000 per kilogram sampai sekitar Rp35.000 per kilogramnya dari petani terus untuk informasi harga cabai rawit merah yang mana harganya masih cukup tinggi sekali untuk rawit merah untuk kisaran harga dari petani yaitu hari ini mulai dari harga Rp65.000 per kilogram sampai sekitar Rp95.000 atau bahkan Rp100.000 per kilogramnya dari petani itu untuk informasi harga cabai hari ini semoga bermanfaat untuk para petani, pedagang, ataupun para pengecar cabai dan tomat di seluruh Indonesia untuk membantu menginformasikan sebagai harga patokan untuk harga kisaran hari ini tanggal 15 Maret 2021 semoga bermanfaat jangan lupa di subscribe, like, ataupun share ke petani, petani Indonesia pasti jaya selamat menikmati